Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman di Nusantara dan penggemar dunia otomotif pagi ini Mas Fahyu dari Bengkel Kreatif Jaya Mandiri Jalan Garuda Tanjung Pinang yang alam banyak bisa diklik di deskripsi video ini kayak mau dateng silahkan membagikan tips tentang menggunakan bahan bekas yang bermanfaat bagi teman-teman yang pengen belajar monter atau hal yang berhubungan dengan seperti itu jadi ini adalah apa nih Mas ini timing bell menurut bahasa perbengkelan timing bell jadi ini barang bekas sudah diganti ini barang bekasnya timing bell ini berfungsi bisa digunakan untuk membuka filter-filter oli filter solar berbagai macam fitur lah ini kelebihannya karena dia ada gigi teman-teman jadi disaat kita mainkan gitu kita mau putar tuh dia nahan nahan kunci dan dia bisa bisa di-stel ukuran filter iya bisa stel kalau filternya besar juga bisa di-stel karena skaret dia sifatnya tidak licin ya masa karena suatu dia sudah ngepres sudah menjepitnya enggak licin Oh ya enggak licin dia akan kesatnya ikut mutar dan ini kata Mas Fahyu tadi sebelum saya sempat ngobrol-ngobrol sebelum buatan video ini ada di setiap mobil ya Mas ada kecuali yang pakai ada juga yang pakai rantai yang kebanyakan pakai timing bell gini ini timing bell mobil apa kemarin Mas ini bekas L300 L300 dan ini sudah berapa lama ini bisa dipakai ini sudah banyak tahun ini ini iya enggak enggak akan rusak enggak akan apa kecuali hilang lah jadi hilang itu persoalan lain tapi kalau selama masih masih apa enggak hilang bisa dipakai satu-satunya cara biar tidak kececer apa kuncinya jangan kita lepas kita gantung sama kuncinya sekali jadi ini berbentuk alat jatuhnya iya kadang mungkin mungkin kalau cuman geletak aja tanpa kunci nanti disangka sampah dibuang dibuang kan mungkin ada karyawan baru juga nggak paham nggak apa kan kita nggak bisa nyalahkan juga makanya kuncinya standby terus dan ini terbukti memang efektif ya mas efektif sangat efektif sebetulnya sih ada ini alatnya dijual khusus ya Mas ada yang berbentuk rantai tapi mahal mahal terus kita enggak enggak belum punya alatnya belum punya tapi memang masa hiu ini teman-teman kalau saya lihat dia termasuk montri yang suka mengakali sesuatu itu dengan hal yang kita nggak pernah kita pikirkan makanya itu kalau bisa kita bang kerjanya maksudnya selagi bisa kita akali kita akali memperingan juga untuk yang punya kendaraan apa gitu kalau emang semuanya harus ganti baru juga kadang-kadang kita kesian juga sama yang mudah darah karena biaya ya Mas ya ya ini teman-teman jadi cara penggunaannya cuma kami ambil filter dulu oke oke ini memang filter asli ya ini filter solar oke ini filter solar teman-teman ini penggunaannya begini Oh iya ini ada contohnya oke Oh terus di kita putar nanti kalau memang putarannya mau dirubah tinggal dibalik Oh ya terkerti teman-teman nah inilah jadi nggak rusak ya mas ininya ya enggak iya bagus karena dia karet jadi enggak enggak buat keme seandainya kita saringannya cuma kita mau cuci biasanya kalau pakai rantai sih cenderung dengan keme itu habis buka langsung buang kalau misalnya kita mau buka cuman cuci saringan pakai belting ini enggak rusak nggak mau karena masih mau digunakan ya itu bisa-bisa gunakan lagi bisa dimersihkan bahkan catnya juga mungkin enggak 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 rusak rusak ya tapi kalau menggunakan rata biasanya calar cenderung keme iya karena sama tebak gaya nah betul besi sama besi lah sebuah tips otomotif yang menurut saya tuh menurut kita semua pasti sangat bermanfaat teman-teman mohon didukung perkembangan video ini dengan cara apa Mas jarak Hai laik-laik dan jangan lupa komen subscribe itu teman-teman yang mau datang silahkan teman-teman bisa yang konsultasi yang bertanya kita akan jawab sebisa mungkin kita akan jawab harus dari Tanjung Pinang iya teman-teman dari berbagai daerah pun silahkan komentar nanti akan jawab Mas Wahyu di kolom komentarnya siap siap terima kasih Mas Wahyu pagi ini atas tipsnya semoga tetap sehat teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh